Tau deh Terus Halo, apa kabar sahabat trending Topi Memiliki wajah yang cantik tentu saja menjadi salah satu idaman bagi kaum wanita Namun bagaimana jadinya jika kecantikannya itu sampai diakui di seluruh dunia Wah, keren banget kan tentunya Ngomongin masalah kecantikan nih, ternyata artis Indonesia banyak juga loh Yang akhirnya mampu masuk ke dalam kategori 100 wanita tercantik di dunia versi 2022 Bahkan tidak hanya itu saja, ada beberapa di antaranya yang memang sudah langganan dari tahun ke tahunnya hingga 5 tahun belakangan ini Hmm, siapa saja mereka? Langsung saja yuk, kita intip mulai dari Chelsea Island Baby Sabina hingga Natasha Wilona Ini dia, kecantikan artis Indonesia sampai diakui seluruh dunia versi 2022 Akankah masuk di tahun selanjutnya? Chelsea Island Chelsea Island kembali masuk dalam daftar nominasi 100 wanita tercantik di dunia setelah pada 2017 Ia juga pernah di posisi yang sama Ia memang memiliki kecantikan yang khas wanita blestera Dimana kedua orang tuanya berdarah Indonesia Amerika Perihal karirnya di industri hiburan tanah air, Chelsea Island telah membintangi berbagai judul film Kini ia disibukan dengan persiapan jelang pernikahannya dengan seorang pengusaha bernama Rob Clinton Baby Sabina Baby Sabina lahir di Aceh 27 Oktober 2002 Sehingga ia saat ini berusia 20 tahun Meskipun masih muda, ia sudah membintangi banyak judul film Seperti Rentang Kisah, Dernatan, dan masih banyak lagi Selain mengandalkan bakatnya dalam berakting Baby Sabina juga memiliki paras cantik yang menawan Ia bahkan pernah melakukan menaklukkan hati aktor tampan B.O.Y Yasmin Nepper Yasmin Nepper merupakan aktris pendatang baru yang terjun ke industri hiburan tanah air sejak tahun 2018 Meskipun masih terbilang baru, ia justru pernah dipercaya menjadi pemeran utama dalam film Satria Dewa Gatat kaca besutan Handung Bramantio Namun sebelum itu, ia sudah merengkuh popularitas sejak berhasil menjadi pemeran pendukung dalam film I'm Perfect Di luar itu, gadis cantik ini juga kerap membintangi sejumlah judul FTV Siva Haju Siva Haju merupakan aktris kelahiran Jakarta 13 Juli 2000 Ia sudah terjun ke bidang seni peran sejak masih berusia 14 tahun Beberapa film yang ia bintangi bertajuk selebgram, The Way I Love You, dan masih banyak lagi Perihal kehidupan pribadinya ia diketahui tengah menjalin hubungan asmara dengan aktor tampan Rizky Nazar Jessica Iskandar Jessica Iskandar baru saja berbahagia atas hadirnya anak keduanya Meskipun telah melahirkan dua kali dan kini berusia 34 tahun Kecantikan istri Vincent Verhack ini sudah tidak bisa diragukan lagi Ia bahkan disebut semakin seksi usai menjadi ibu dua orang anak Perihal karirnya, Jessica Iskandar sudah malah melintang di industri hiburan tanah air sejak tahun 2000-an awal Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting menambah daftar panjang sebagai artis wanita Indonesia yang masuk nominasi 100 wanita tercantik di dunia Versi T.C. Kendra Ia memang diketahui memiliki paras yang manis dan imut di usianya yang kini menginjak 30 tahun Ayu Ting Ting mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi dangdut Meskipun demikian, ia kini juga merambah menjadi presenter dan pelawat Sandrina Michelle Di usianya yang masih 15 tahun, Sandrina Michelle telah masuk nominasi wanita tercantik versi T.C. Kendra 2022 Ia memang memiliki kecantikan khas sebagai gadis blasteran Indonesia-Amerika Sandrina telah sejak kecil terjun ke industri hiburan tanah air Ia diketahui semakin melejit sejak menjadi pemeran utama sinetron hits dari jendela SMP Maudie Ayunda Maudie Ayunda kembali masuk ke dalam nominasi 100 wanita tercantik di dunia setelah pada tahun 2021 Ia sudah memiliki pengalaman serupa Kecantikannya memang mampu menyihir siapapun Selain cantik, Maudie Ayunda juga dikenal sebagai selebriti yang memiliki banyak prestasi Di tengah-tengah kesibukannya, ia masih sempat menyelesaikan studionya di Oxford dan Stanford University Serta tergabung dalam berbagai aktivitas sosial Liodra Ginting Sama dengan Maudie Ayunda, Liodra Ginting juga kembali menjadi perwakilan Indonesia dalam daftar 100 wanita tercantik di dunia Penyanyi jubalan Indonesian Idol musim ke-10 ini memang memiliki kecantikan khas wanita Indonesia Gendati demikian, ia tak hanya mengandalkan paras menawanya tersebut Liodra juga yang memiliki suara merdu kerap merilis lagu-lagu yang begitu digandrungi Seperti pesan terakhir, Sang Dewi, dan masih banyak lagi Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Natasya Wilona Natasya Wilona kerap dipuji karena memiliki paras manis dan imut Ia bahkan sempat menduduki posisi ke-36 dalam daftar wanita tercantik di dunia versi TC Candler tahun 2017 Setelahnya, ia juga kerap masuk berbagai sebagai nominasi dalam daftar serupa Di luar itu, Natasya Wilona juga sangat berbakat dalam bidang akting Di mana sejumlah sinetron populer telah dibintanginya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton